Yang unjuk rasa warga Cilengsi Kabupaten Bogor memblokade jalan yang dilintasi truk-truk sampah Pemprov DKI masih berlanjut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK menganggap aksi tersebut bentuk premanisme. Truk-truk sampah ini belum bisa melintas ke tempat pembuangan sampah terpadu bantar Kebang, Bekasi pasca aksi protes yang dilayangkan warga Cilengsi. Warga bahkan memblokade jalan dan tak mengizinkan truk lewat lantaran tak jarang banyak sampah yang berceceran dan menimbulkan bau tak sedap. Para pengembudi truk sampah mengaku kebingungan akibat aksi blokade ini. Habisnya gimana lagi, kita disini juga sempat salah, karena orang sini gak boleh juga disini. Kita mau kejatiasi juga kan harusnya malam. Terkait aksi warga ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan melaporkannya kepada pihak kepolisian karena menganggap aksi ini adalah bentuk premanisme. Walaupun mendapatkan perlawanan baik dari warga Cilengsi Bogor, ataupun dari pihak DPRD Kota Bekasi, namun Ahok tetap memilih bantar Kebang sebagai tempat pembuangan sampah Jakarta, karena bantar Kebang adalah milik DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.